Inilah tujuh nama iblis Lewiatan nama ketujuh Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies akan memberi penjelasan Yang tidak pernah ada pendeta dan romo di luar sana Yang bisa menjelaskan ketujuh nama iblis Kenapa pendeta sama romo di luar sana tidak ada yang bisa Pak Karena 90 persen pendeta dan romo di luar sana adalah kaleng-kaleng yang cuma motivator Takut dengan kebenaran firman Allah Inilah tujuh nama iblis Lewiatan adalah nama ketujuh Binatang yang namanya Lewiatan bahasa Inggrisnya Lewiatan hanya muncul di empat ayat Alkitab Semuanya di perjanjian lama Cerita horor ditambah bau-bau mistis tentang Lewiatan dilakukan oleh Katolik dan Protestan Bahwa Lewiatan adalah binatang raksasa masa lampau era dinosaurus Adanya di laut sebesar pulau Jawa katanya Seperti biasa semua itu cuma doktrin ngarang bebas Bapak gereja Katolik Ini apa kata Alkitab Yesaya 27 ayat 1 Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras besar dan kuat atas Lewiatan Lewiatan Ular yang meluncur atas Lewiatan Ular yang melingkar Dan ia akan membunuh Ular naga Yang di laut itu Jadi valid Lewiatan adalah nama Ular naga Tempatnya di laut Suka meluncur Suka melingkar Nanti yang membunuh ular naga adalah Tuhan Allah sendiri pada hari Tuhan Nomor 2 Masmur 104 ayat 26 Disitu kapal-kapal berlayar Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya Ternyata lewiatan itu dibentuk oleh Allah Sebagai binatang laut yang besar Kejadian 1 ayat 21 Ya cuman disebut binatang yang besar bukan sebesar pulau Jawa Ya ngawur itu 3 Masmur 74 ayat 14 Engkolah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan Yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara Ternyata lewiatan itu berkepala banyak Linknya wahyu 12 ayat 3 Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 Nomor 4 Ayub 3 ayat 8 Biarlah ia disumpai oleh para pengutuk hari Oleh mereka yang pandai membangkitkan amarah Lewiatan Lewiatan adalah binatang dengan ciri-ciri sebagai berikut Hidup di laut Wujudnya ular naga Ular yang meluncur Ular yang melingkar Kelak dihukum oleh Allah dengan pedang Binatang itu dibentuk oleh Allah Dan punya banyak kepala Bukan cuman satu kepala Linknya wahyu 12 ayat 3 Dan wahyu 13 ayat 1 sampai 8 Ternyata lewiatan sama sekali tidak dinyatakan sebagai binatang raksasa Sebesar dinosaurus sebesar pulau Hanya disebut sebagai binatang yang besar Kejadian 1 ayat 21 Lewiatan adalah iblis Link dari Masmur 104 ayat 26 Ternyata ayub 41 ayat 1 Dengan tegas menulis Lewiatan adalah fisik binatang buaya Jadi fisik binatang lewiatan adalah buaya Tidak pernah ada nama binatang ditulis pakai huruf besar Kapital Sedangkan lewiatan selalu ditulis pakai L huruf besar Ini pasti hanya nama kiasan untuk buaya Yaitu iblis Lewiatan punya banyak kepala Sedangkan buaya cuma punya satu kepala Sama dengan Azazil Adalah nama kiasan Fisik binatang Azazil adalah Kambing gunung Iblis Kela akan dibunuh Allah Ya benar Dimasukkan ke dalam lautan api Bersama kambing terkutuk Ini orang-orang dari protestan Dan 666 babel besar Orang-orang teritunggal Wahyu 20 ayat 10 Wahyu 25 ayat 41 Lewiatan juga dapat Dilingkan ke Wahyu 13 ayat 1 dan 8 Wahyu 12 ayat 3 Jelas-jelas Mempunyai 7 kepala Persis sama dengan Si ular naga Juga punya 7 kepala Kesimpulan 100% Lewiatan itu Sebuah nama kiasan saja Dan Lewiatan selalu ditulis Pakai L huruf besar Maka Lewiatan adalah Iblis Lewiatan memakai nama kiasan Binatang buaya Iblis dan Satan Memakai kiasan binatang Ular merah padam besar Azazil memakai Kiasan binatang Kambing gunung Jadi kesimpulannya Ada 7 nama Untuk Iblis Sesuai dengan jumlah Kepalanya ada 7 Nama-nama itu adalah 1 Iblis 2 Satan 3 Mamon 4 Azazil 5 Le 5 Bel Sebul 6 Lucifer Bintang Timur Dan ke-7 Lewiatan Fix Valid Iblis punya 7 kepala Punya 7 nama Dan Lewiatan Adalah nama ke-7 Dari Iblis Shalom Pendeta HDD Very-very clear Tidak pernah ada Pendeta maupun Romo Di Indonesia Yang bisa Menjelaskan Ketujuh Nama Iblis Termasuk Nama ke-7 Adalah Lewiatan Sebab semua Pendeta dan Romo Di luar sana Kaleng-kaleng Cuman level Motivator Tidak berani Menyatakan Kebenaran Firman Allah That it Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin